3 Pemain Arema 2021 Yang Pernah Menjebol Gawang PS Tira Persikabo Ada 3 pemain arema musim ini yang pernah menjebol gawang PS Tira Persikabo. Setidaknya, mereka bisa menjadi andalan arema saat bersuah di babak penyisian grup A Piala Menpora 2021 di Stadion Menahan Solo, Minggu 21 Maret 2021 Sore Hari. Sepanjang pertemuan kedua tim, arema mampu memenangkan 4 laga. Sementara, PS Tira Persikabo hanya mampu meraih 2 kali kemenangan dan 4 sisanya berakhir imbang. Cristian Gonzalez menjadi pemain arema yang paling banyak menaklukkan keeper PS Tira Persikabo. Tercatat, 3 gol sempat dibukukannya sepanjang musim 2016 hingga 2017. Inilah 3 pemain arema 2021 yang pernah menjebol gawang PS Tira Persikabo. Pemain pertama yaitu Kus Hedia Hariudo. Kus Hedia Hariudo bergabung dengan arema di musim 2020 lalu. Pada musim pertamanya, penyerang asli Malang itu sudah menaklukkan keeper PS Tira Persikabo 2 kali. Dua gol itu dibuatnya dalam satu pertandingan. Tepatnya, pada pekan pertama Liga 1 2020, saat arema menang 2-0 di kandang lawan pada 2 Maret 2020. Pemain kedua yaitu Johan Ahmad Farizi. Johan Ahmad Farizi merupakan back sayap yang cukup setia bertahan di arema sejak musim 2009-2010 hingga saat ini. Sepanjang berkari di arema, satu gol pernah dibuatnya ke gawang PS Tira Persikabo. Momen itu terjadi di Liga 1 2018 ketika arema ditahan imbang 2-2 di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang. Tepatnya, pada tanggal 15 Juli 2018. Gol itu dibuatnya di menit 70. Pemain ketiga yaitu Dendy Santoso. Sama dengan Farizi, Dendy Santoso menjadi pemain yang lebih dari 10 tahun membela arema. Dendy turut mewarnai pesta gol arema atas PS TNI di ajang Piala Presiden 2017, tepatnya pada 16 Februari 2017. Pemain asli Malang ini melesakkan golnya di menit 61 untuk membawa arema menang telak 4-0. Demikian, tiga pemain arema 2021 yang pernah mencobol gawang PS Tira Persikabo. Saksikan terus berita terupdate seputar sepak bola dan arema hanya di channel WeAremania TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas!